Perbedaan mencolok terkait perkembangan pariwisata antara Bali Selatan dengan Bali Utara mendapat perhatian khusus Wakil Ketua DPRD Bali IGK Kresnabudi yang mengusulkan agar segera mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan hotel dan menggencarkan pembangunan aksesibilitas yang merata di seluruh kabupaten kota di Bali. Terima kasih. Yang kedua adalah mulai dibukanya jalan-jalan baru supaya ada aksesibilitas pembagian pergerakan orang. Hal ini sudah dilakukan pemerintah namun belum mampu menjawab karena butuh waktu. Moratorium hotel itu yang utama harus dilakukan. Kedua adalah mulai jalan-jalan, dibuka jalan-jalan baru supaya ada pembagian orang, pergerakan orang. Dan ini sudah dilakukan juga oleh pemerintah. Tapi kan belum mampu juga menjawab karena butuh waktu. Bikin MRT kan butuh waktu sekian tahun. Menurutnya program pembangunan MRT dan LRT Bali butuh waktu untuk memindahkan pergerakan orang dari Bali Selatan ke wilayah kabupaten di Bali lainnya sehingga bisa merata di seluruh Bali. Dilihat dari perda sudah dari dulu, Pelabuhan Celukan Bawang diproyeksikan sebagai pelabuhan barang dan jasa untuk wilayah Indonesia Timur bukan benua. Celukan Bawang juga bisa dikembangkan menjadi pelabuhan pariwisata, kapal pesiar, jalur, pengiriman barang dan ternak. Ini juga merupakan upaya memindahkan pergerakan alat-alat transportasi, orang dan bangunan di Bali.